Hukum al-gina, nyanyian, tentu saja nanti merempet ke hukum al-musyidi atau musik Karena nanti ulama-ulama yang menyebutkan kebolehan, kemubahan Dan menyebutkan keharoman dari haram muqayyad, haram karena syarat dan ketentuan berlaku Sampai haram mutlak, itu ayatnya sama Ayatnya mana? Surah Luqman ayat ke-6 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِنْ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا وَمِنَ النَّاسِ dan diantara manusia مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ Ada orang yang membeli lahbul hadis Terjemah harfiahnya lahbul hadis Berarti perkataan yang tidak berguna لِيُدِلَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا Dan menjadikan jalan Allah itu Olog-olokan Ayat ini Kalau kita periksa tafsir Maka kita akan menemukan kesepakatan para sahabat Mal makna lahbul hadis Apa makna dari lahbul hadis Ibn Mas'ud mengatakan Lahul hadis adalah nyanyian Apa makna lahul hadis Kata Abdullah bin Umar Lahul hadis adalah nyanyian Apa makna lahul hadis Kata Ibn Abbas Lahul hadis artinya nyanyian Tapi kalau kita mau menemukan lebih jauh Kita akan menemukan kisah yang lebih lengkap Itu ada di Kumpulan riwayat tentang Asbabun Nuzul Misalnya yang ditulis Imam Asyut Di dalam Luba bun nukul fi Asbabun Nuzul Kitab beliau ini Beliau merangkum riwayat Apa sebab turunnya Ayat ke-6 dari Surah Luqman Ada seorang tokoh Qurais Namanya Nador bin Haris Nador bin Haris ini cendikiawan Dia orang pinter dan cendik Ketika Nabi S.A.S. mulai berdakwah secara terang-terangan Dia kaget Apa ini yang dibawa Muhammad Oh yang dibawa Muhammad ini Kata Nador bin Haris Asatirul awwalid Ini cerita-cerita dongengan orang terdahulu Dikiranya saya gak bisa Kayak Muhammad Lalu dia pergi ke Mesir Di Mesir dia menyerap Semua legenda mitologi Cerita-cerita Mesir Lalu dia pindah ke Syam Disitu dia menyerap Semua legenda cerita tentang Romawi dan Yunani Lalu dia pindah lagi ke Persia Menuju ke Persia Dia kemudian Apa namanya Mendapatkan cerita-cerita Legenda-legenda dari Persia dan India Sudah lengkap Mesir, India, Persia, Yunani, Romawi Itu dia khasanai semua Setelah 3 tahun berpetualang Dia pulang ke Makkah Di tengah perjalanan Menuju Makkah Ada orang jual budak perempuan Ada orang menjual budak perempuannya Budak perempuannya ini Pinter nyanyi suaranya merdu Maka dengan sisa uang yang tertinggal Semuanya itu dia belikan budak itu Dia beli budak perempuan itu Dia pulang ke Makkah Apa yang terjadi ketika dia sampai di Makkah Nah Setiap kali Rasulullah SAW Menyeru manusia Berda'wah Dan membacakan ayat Atal Al-Quran kepada mereka Nador bin Haris akan berada di sisinya Ketika Rasulullah sedang tilawah Baca ayat Al-Quran Maka dia suruh budak Wanitanya ini menyanyi Semerdu mungkin Dengan lagu sebagus mungkin Nyanyilah dia Begitu Rasulullah SAW membaca ayat Budaknya juga disuruh berhenti Nyanyi Ketika Rasulullah kemudian berda'wah Menyeru manusia Menyampaikan makna ayat-ayat tadi Maka Nador bin Haris juga Bercerita Pada zaman dahulu Kala Di Yunani Ada Dewa Zeus Dewa Zeus Punya istri namanya Hera Cerita-cerita Legenda-legenda Mitologi-mitologi Dari berbagai negeri Dia ceritakan Kata dia Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai berda'wah Selesai menyampaikan Ayat Al-Quran Selesai menciarkan Agama Allah Dia lalu kemudian Mengatakan kepada semua hadirin Hei hadirin semua Mana yang lebih bagus Cerita Muhammad Atau ceritaku Mana yang lebih merdu Suara Muhammad Atau suara budakku Maka ayat ini Surah Luqman ayat ke-6 Turun tentang Nador bin Haris Di antara manusia Ada orang yang Membeli perkataan Tidak berguna Apa tujuannya Untuk menyesatkan manusia Dari jalan Allah Menghalangi manusia Dari jalan Dan menjadikan jalan Allah Itu sebagai Maka dengan demikian Kalau kita Sekedar membaca Taksir Kita akan menghasilkan Kesimpulan Jelas Kalau begitu Nyanyian Semua nyanyian Hukumnya Haram Mutlak Kenapa ayat ini Dengan nada Sangat menghinakan Dan mencela Mencela orang yang Menyanyi Dan Membeli nyanyian Gitu kan Tapi kalau kita Membaca Sabab Nuzul ini Kesimpulannya Nanti bisa berbeda Itulah Kenapa Di kalangan Para sahabat Terjadi perbedaan Pendapat Abu Akar dan Umar Misalnya adalah Orang yang keras Mengecam nyanyian Ketika di sisi Nabi SAW Ada gadis gedis kecil Orang-orang Ansar sedang menyanyi Pada hari raya Aidilfitri Maka Abu Akar dan Umar Pada saat itu Menegur dengan keras Ini seruling setan Di rumah Nabi SAW Memang orang Mekah Gak suka nyanyian Beda sama orang Madinah Yang lebih melankolis Beda Maka kemudian Nabi SAW mengatakan Dakhum ya Umar Dakhum ya Ababakar Ini adalah hari raya Biarkanlah mereka Wahai Umar Biarkanlah mereka Wahai Bakar Karena ini adalah hari raya Perkataan Nabi SAW ini Kan difahaminya Juga berbeda Oleh beberapa ulama Ada yang memahami Oh Kalau begitu Sebenarnya Hukumnya haram Tapi Diberi dispensasi Yaitu pada hari raya Aidilfitri Dan dirata Berarti haramnya Mukoyat Tidak Mutlak Karena ada Kesempatan tertentu Dimana dibawa Lekah Ini haramnya Mukoyat Bukan Mutlak Ada kemudian Yang mengatakan Oh Berarti itu Sebenarnya Mubah Hukumnya Misalnya Abdullah bin Zubair Ini sahabat Putra sahabat Cucu sahabat Abdullah bin Zubair itu Anaknya Zubair bin Awam Dan Asma Asma anaknya Abu Bakar Abu Bakar anaknya Abu Quhafah Ini isi mewah Empat generasi Sahabat Nabi SAW semua Abdullah bin Zubair itu Gerti ya Itu dirumahnya Ada alat Menyanyi Ada alat musik Dirumah beliau Radhi Allahmu ada Kadang-kadang beliau Mengundang penyanyi Datang ke rumah Maka sering ditegur oleh Sahabat-sahabat lain Kamu kok Suka suruling setan Abdullah bin Zubair Mengatakan Enggak Hukumnya mubah Bagaimana kamu tahu mubah Kalau lah haram Pastilah Rasulullah mengharamkannya Secara penuh Ya kalau haram itu Idul fitri pun Idul atah pun Apa pun Ya haram Gitu Gak mungkin kok Di bulan lain haram kok Di budul fitri Halal secara khusus Kalau itu suatu bentuk Hal yang semacam ini Kecuali kalau ibadah Kuasa Di idul fitri Idul atah Haram Tetapi kalau di Hari yang lain Boleh Gitu kan Kalau di bulan ramadhan Wajib Hukumnya berbeda-beda Tapi ini satu kesatuan Ini satu Hal Yaitu Bernyanyi dan bermusik Kata Abdullah bin Zubair Maka di bulan Lain Masukah haram Padahal di hari Raya Idul fitri Idul atah Boleh Kok Nabi mengatakan Biarkanlah mereka Karena ini sesungguhnya Ini adalah hari Raya Itu karena Rasulullah Menghaluskan kalimat Untuk Abu Qarda Dan Umar Sebenarnya mau tiap hari Pada berkunjung nyanyi disitu Mungkin Rasulullah Tidak akan Melarang Kan gitu Ini kesimpulannya Abdullah bin Zubair Jadi ini di kalangan Para sahabat saja Terdapat perbedaan Pendapat Jadi jangan kita kemudian Langsung Nanti dulu Kita perlu bahas Sangat-sangat Jeli Sangat-sangat Hati-hati Kenapa Ustaz Abdul Somad Mengatakan hukumnya Kayak omongan Karena hadis Hadis itu artinya omongan Nanti kita perlu cek Kemudian Ikhwan dan alfad Yang melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Ditanya Menurut Anton gimana Menurut saya nanti dulu Kita lihat Menurut para ulama dulu Kita lihat Menurut Nabi SAW Menurut Allah bagaimana Menurut Allah Tadi kalimatnya Adalah kalimat yang Ada ilatnya Yaitu Nanti kalau ketemu Ulama usul fikir Kita akan dibawa Ke ilat Apakah harumannya Keharumannya Kalau memenuhi Dua syarat itu Yaitu Dia dibawa Ke upaya Untuk memalingkan Manusia dari jalan Allah Yang kedua Dia Menjadikan jalan Allah Siapa lagi Kalau-kalaukan Maka jelas Kalau ada lagu Mengalami manusia Dari jalan Allah Misalnya Konsernya dimulai Sebelum maghrib Diakhiri Subuh Jelas Itu mengalami manusia Dari jalan Allah Rasempat Sholat maghrib Rasempat Sholat isya Itu jelas Mengalami manusia Dari jalan Allah Atau Menjadikan jalan Allah Sebagai Alok-alokan Kalau dia Mujihomer Mujizina Menistakan Sesuatu yang Baik Maka pasti Dia adalah Harum Jadi keharumannya Bukan pada Unsurnya Tadi Tapi pada ilat Dia Menghalangi Dari jalan Allah Dan pada ilat Dia Menjadikan jalan Allah Sebagai Alok-alokan Itu letak Keharumannya Tadi Kalau ada lagu Di sayitan Di jalanan Angkat laki Nah misalnya itu Jelas Harum Liriknya harum Karena apa Memuji Khomer Yang jelas diharumkan Oleh syariah Kalau kemudian Merti ya Lagunya My boat Apa sih Saya laku Saya gak tau Liriknya jelas Memuji zina Cinta satu malam Misalnya gitu ya Itu jelas Keharumannya Mutlak Kenapa Karena Memuji Suatu yang Harum Disitu ada Keharumannya Sangat Sangat jelas Tapi harumnya Dimana Letaknya pada ilat Tadi Yaitu Menghalangi Menjadikan jalan Allah Sebagai alok-alokan Nah Tadi saya menyebutkan Di kalangan penasaran Terhadap Perbedaan pendapat ini Ibnu Zubair Di satu sisi Nanti apalagi Nanti dikuatkan oleh Ibnu Hazm Di kitab Al-Muhallah Bila siapa yang mengatakan Tidak ada satu dalil pun Yang saya menyebut Tentang keharuman Musik Tapi ada satu hadis Yang sangat penting Yang perlu kita kaji Apa hadisnya Akan datang Dari kalangan umatku Akan ada Sebagian dari kalangan umatku Yang menghalalkan Apa Zina Khomer Sutra Maazif Maazif itu Alat musik Nyanyian Akan ada Di kalangan umatku Yang menghalalkan Komar Zina Sutra Musik Tiga yang disebut awal Jelas haramnya Yang musik tadi gimana Statusnya Sebagian ulama Kemudian mengatakan Jelas Karena ini dihimpun Semua keharuman Menjadi satu Ya sudah Empat-empatnya haram Kan clear Kalau disebut akan ada Di kalangan umatku yang Menghalalkan Berarti hukum asalnya Haram Iya kan Hukum asalnya haram Kemudian ada yang menghalalkan Dan yang dihalalkan Tiga yang awal Jelas bareng haram Nah musik statusnya gimana Kalau mau simple Ya jelas Musik ikut yang tiga Berarti dia menghalam Penjelasannya juga ada Di dalam kitabnya Doktor Ismail Qalbawi Al-Hala Lul Harum Filih Isra Dalam Al-Hala Lul Harum Filih Isra Kamu ingatkan beliau Karena pada saat itu Itu satu rangkaian Kekiatan Minum komer Maka sutra Berhias Dengan sutra Berzina Diiringi musik Itu satu kegiatan Minum komer Gak ada musiknya Itu pasti Menurut orang Arab Pada masa itu Tidak lengkap Hadir di konser Bajunya kok gak sutra Menurut orang Arab Pada saat itu Tidak lengkap Sudah ada Pertunjukan musik Itu ya Minum komer Sudah pakai sutra Masa sutranya dipakai terus Kalau gak ada kegiatan yang keempat tadi Yang namanya zina Tadi gak lengkap Gitu ya Jadi konser harus diakhiri dengan Yang seperti itu Itu kebiasaan Jadi mereka menyatu Apakah musik Konteksnya ada disitu Tidak Karena musik disitu adalah Perlengkap dari tiga kemaksianya Bahwa dia adalah Anasir Yang dekat dengan kemaksianya Karena Dekat dengan tiga hal ini Iya Tetapi Keharuman Masih menunggu status yang lain Dengan dibuktikan tadi Rasulullah s.a.w.tidak mengharumkan Nabi s.a.w.tak berarti dia Muka iya Nah musik kalau Dengan tiga itu Ngumpul sama tiga itu Jadi semuanya haram Jadi Terus kesimpulannya Gimana Kesimpulannya Saya Tidak setuju pada yang Menghalalkannya mutlak Memubahkannya mutlak Saya juga tidak setuju Yang mengharumkannya mutlak Karena Nabi s.a.w.tidak mengharumkan mutlak Nabi s.a.w.tidak menghalalkan mutlak Ya alami Orang bersenandung itu alami Nabi s.a.w.tidak membangun masjid nabawi Bersama para sahabat Senandungan gak? Senandungan Ya Allah seandainya bukan karena engkau Maka kami tidak akan beriman Tidak akan sholat Tidak akan puasa Gitu kan Itu ada senandungan Ruwa itu lengkap tentang itu Sahih Ketika sedang menggali Khandak Menggali parit perang azab Untuk meringankan beban kerja yang sangat Berat para sahabat bersenandung gak? Senandung Menghibur hati Dan jiwa dengan senandung itu Masya Allah Boleh Naluri ya Alami Fitrah kita ini Senang berhibur Maka ada disitu Boleh berarti Satu Syairnya beres Dua Penampilannya beres Bok syairnya Allahumma sholih ala muhammad Kalau buka aurat penyanyinya Tidak bisa Tidak bisa Pakai goyang lagi Tidak bisa Jadi satu isinya Dua penampilannya Tiga Saya Lebih pada pendapat Menghindari alat musik Alat musik tertentu Yang disebut secara khusus Kaharmah Kalau bisa tanpa dawai Sekarang kan sudah elektronik Kalau bisa tanpa dawai Kalau bisa Apa namanya Lebih-lebih lain Kalau kita bisa Kerahkan hanya Suara manusia Tidak inada Tim nasyid Mahasiswa al-laasar itu Dulu ditahdir Sama seorang ulama al-laasar Dikiranya pakai alat musik Karena suaranya macam-macam Terus mereka izin Datang silatroyam ke rumah Terus mereka menunjukkan kebolehannya Kan acapella Syahnya kaget Kok bisa kalian bersuara seperti itu Jadi sekarang harom gak Syah? Gak harom Kok gak harom? Gak harom Gak ada alat musiknya Semuanya mulut beatbox Menghindari alatan musik yang disebut secara khusus Kalau saya lebih berduk gitu Yang keempat Segala sesuatu yang mubah sekalipun Berlebihan pasti Makanlah minumlah jangan berlebihan Berlebihan itu gak boleh dalam segala hal Makan aja gak boleh berlebihan Minum aja gak boleh berlebihan Apalagi musik Ini gak bisa Berlebihan Jelas